Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan headline news, KM Bukit Raya terbakar di muara sungai Kapuas, kebupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Akibatnya ratusan penumpang di pelabuhan Dwi Kora, Pontianak batal berangkat. PT. PLN Persero Pontianak membenarkan peristiwa kebakaran yang bermula dari munculnya asap dari area dek 6, depan kiri. Kebakaran KM Bukit Raya itu sendiri sudah ditangani dan tidak ada korban jiwa ataupun luka. Hingga saat ini belum diinformasikan detail penyebab kebakaran serta kerugian kapal yang membawa penumpang dari pelabuhan asal. Rencananya kapal tersebut akan masuk ke sungai Kapuas dan berlabuh di pelabuhan Dwi Kora, Pontianak menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu ratusan penumpang di pelabuhan Dwi Kora, Pontianak batal berangkat ke Surabaya. Sementara ini dapat kita bisa beroperasi dan kita mungkin memperbaiki, butuh perbaikan Pak ya, kita gak tahu estimasinya sampai kapan. Sementara semuanya dibatalkan Pak. Untuk pembatalannya besok pagi di kantor Pelni jam 8 pagi membawa etiket dan KTP aslinya. Entah ditukar atau bagaimana, gak ada. Cuman katanya buat dikit ya Pak, ya dibatalkan terus diambil, diganti uang.